Oke, sudah. Kemudian kita lepas perlahan. Tunggu agak dingin sedikit, boleh? Langsung ya boleh. Halo Sobat, selamat datang kembali di Bengkel Martin. Jadi di kalah pandemi ini saya memikir kira-kira kreativitas apa yang bisa kita lakukan atau ide bisnis apa yang bisa kita lakukan dari rumah saja. Saya terpikir untuk bikin bisnis sablon kecil-kecilan ya. Jadi kita butuh pertama-tama di sini adalah ini, pertamanya adalah transfer paper yang sudah kita printkan gambar. Transfer paper ini macam-macam mereknya ada di pasaran. Ada 3G opak, ada juga blueprint. Kalau saya di sini pakai yang 3G opak ini ya. Kalau blueprint itu biasanya sedikit lebih tebal. kertasnya dan sedikit lebih mahal. Kemudian peralatan berikutnya tentu adalah gunting, kuas, setrika. Ya, ini intinya kita perlu setrika ya. Kita nggak perlu pakai alat press yang besar, kita pakai setrika aja udah cukup. Dan ini untuk sebagai bahan adiktifnya saya pakai tinta rubber yang clear, yang bening. Ada dua, bisa plastisol, bisa plastisol bening atau rubber bening. Cuma kalau plastisol itu lebih susah kering daripada rubber. Kemudian kita akan butuh juga sebuah kaos. Di sini saya pakai kaos ukuran L anak-anaknya ya. Oh ya, ini ada ketos minyak atau ketos HVS juga nggak apa-apa. Tujuannya supaya sablonan tidak lengket di setrika waktu dipres. Oke, kita nggak usah berpanjang lebar, kita mulai saja. Nah, untuk ini ukurannya 4. Di sini saya bikin 3. Jadi bisa untuk 3 kaos nanti ya. Kalau mau teman-teman bikin buat satu kaos ukurannya lebih besar pun gambarnya juga bisa, nggak masalah. Mau bikin satu, bikin dua, bikin tiga juga nggak masalah. Kalau mau lebih kecil lagi bisa, 4 atau 5 juga nggak masalah. Nanti disesuaikan dengan harga jualnya aja. Atau jelas kalau lebih banyak gambarnya, bisa lebih banyak kaos, lebih hemat bahannya ya. Kalau nge-printnya, nge-print di rentalan bisa. Kalau saya sih numpang nge-print di kantor ini ya, kebetulan. Atau nge-print sendiri kalau punya printer biasa di rumah bisa. Ini printer-printer biasa ya. Mau Epson atau Canon nggak masalah kalau nge-print ini. Penting tintanya tinta original. Lebih bagus lagi kalau pakai tintanya yang art paper. Tinta art paper itu lebih bagus lagi. Cuma kalau tinta art paper, kita butuh perawatan khusus bagi printernya. Jadi saya pakai tinta biasa aja. Tinta original printer. Oke, tanggap pertama adalah kita potong dulu gambarnya. Kita gunting dulu. Saya mau pakai yang Iron Man dulu. Jadi saya gunting Iron Man. Jadi nanti setelah digunting keliling, ini kertas kita lepaskan jadi dua lapis ya. Lapisan dasarnya atau pegangannya. Dan lapisannya akan kita tempel ke kaosnya. Lepisahkan gini, kita gunting keliling ya. Oh iya, sebelum memotong, untuk transfer paper model 3G Opaq ini, sebaiknya dibuka dulu, kletek dulu, sebagian sedikit aja. Karena kalau udah terlanjut dipotong nanti, biasanya kalau pas melupas itu agak sedikit rusak bagian pinggirnya seperti ini. Agak susah melepasnya. Kalau saya cuma pakai ini, jadi saya... Ini saya masukkan sedikit, saya comel kecet sehingga menjaga supaya tidak rusak. Ini dibuka dulu sedikit, baru lanjutkan dengan proses pengguntingan. Oke sobat, ini sudah saya potong. Jadi seperti ini. Serapi mungkin. Selanjutnya kita perlu... Oh iya, saya lupa menambahkan. Kita perlu disini perlu alas ya. Disini saya pakai keramik gede nih, sekitar 40x40 cm. Bagi teman-teman nggak punya, bisa di lantai juga nggak masalah. Yang penting dia harus rata dan halus. Kemudian kita perlu kertas alas. Ini nanti supaya tidak mengkotori lantai atau meja. Ketika kita melumuri transfer paper dengan clear rubber. Selanjutnya kita akan kelupas ini transfer papernya. Jadi ini transfer paper tadi bisa dikelupas. Kalau tadi awalnya udah dibuka, buka berikutnya lebih mudah biasanya. Bisa pakai bantuan jarum juga. Lepasnya ingat ya, jangan sampai ada kertas dari dasaran transfer paper yang terikut. Kalau ikut itu nanti jadi nggak nempel di kaos. Dia harus berlumur halus begini lepasannya. Nah ini hati-hati ya, terutama untuk bagian yang kecil harus hati-hati. Ini adalah tulisan namanya, Iron Man-nya. Ini kita balik. Kemudian kita lapisi rubber dulu. Bagi teman-teman yang ingin mencoba ini, nanti saya bikin paket startnya. Ada transfer paper, ada penumpangannya sama rubber. Buat mencoba di rumah ya. Ini saya kasih linknya di bagian deskripsi. Ini saya diratain dulu. Kalau nggak punya kuas juga bisa pakai karton atau apa. Ini harus rata aja. Semua bagian harus rata, pinggir, tengah. Karena disinilah kunci kekuatannya. Pada dasarnya tanpa ini pun bisa. Langsung ditempel ke kaos bisa. Cuma kalau kita tambahkan clear rubber atau clear plastisol itu akan jauh lebih kuat. Dan lebih tebal. Jadi nggak gampang sobek, nggak gampang lepas. Satunya juga. Ini nanti kalau di-press itu dia meresap ke kaos dan meresap ke transfer paper-nya. Jadi dia sangat kuat. Jangan sampai ada kotoran tertinggal ya. Oke selanjutnya kita Kasih kaosnya dulu. Ini saya tindah dulu ya. Ini kaos anak. Ukurannya L. Sebelum ditempel kaos kita setrika dulu biar halus. Kemudian kita letakkan Sebelonannya tadi. Saya letakkan agak ke atas sedikit. Nanti bila ada luburan dari clear rubber tadi. Penguatnya tadi bisa dilakukan ke tisu segera ya. Sebelum dia kering. Kemudian tulisannya. Serapi mungkin. Kemudian kita letakkan kertas minyak di atasnya. Baru kita press. Ini tekan-tekan dulu sedikit lah ya. Biar rapat. Kalau nggak ada kertas minyak. Kertas minyaknya nggak apa-apa. Sementing tadi rubbernya di belakang Transfer paper ya. Kalau teman-teman nambahin Clear di atasnya. Itu wajib pakai kertas minyak. Atau kertas teflon. Lebih bagus lagi kertas teflon. Tahan manas dan nggak lengket. Ini saya mulai dengan iron mannya dulu. Saya keringkan dulu. Putar-putar dulu. Pastikan tidak lengket. Oke. Sekarang bisa kita press. Per bagiannya sekitar 15-20 detik lah ya. Karena kita serikanya nggak memuat ke seluruh bagian. Biasanya 2 kali. Atau 3 kali. Serika saya ini saya panaksan setengah aja. Setengah putaran ke knob-nya. Saya pernah saya maksimalin itu malah Transfer paper-nya rusak. Neleh ini. Kalian sudah dilapisin atas minyak. Kalau nggak dia jadi tingkahnya jadi kayak Menjidih. Jadi malah jadi hilang gambarnya. Kenapa harus di-press? Karena kalau nggak di-press. Cukup cuma dipanasin. Dia cuma kering aja. Tidak nge-press atau bersatu dengan kain kartunnya. Oh ya tadi bahannya ini kain kartun ya. L-Kartun Combat. Kaosnya ya. Sekali lagi biar lebih mantep. Oke. Sudah. Kemudian kita lepas. Kalahan. Tunggu agak dingin dikit boleh? Langsung ya boleh. Oke. Kalau mau ditambahin clear lagi boleh. Lebih awet biasanya. Tapi kesalahan lebih kayak gini. Karena kalau ditambahin clear lagi itu sering agak lengket. Bagaimana? Mudah bukan? Hasilnya cukup memuaskan. Mudah. Tapi nggak murahan. Ini kalau segini kalau dipasar lagi bisa 25 ribu. 30 ribu. Atau merambahnya ya sekitar 20 ribuan lah ya. Bisa jadi sebuah di bisnis. Ini merekat dapat. Ini kucek-kucek juga. Nggak apa-apa. Dan sebaiknya dibiarkan dahulu sekitar beberapa jam baru. Kemudian. Kalau mau dicuci. Jangan langsung dicuci. Sekitar 3-4 jam. Kemudian baru dicuci. Supaya benar-benar kering. Tentara berat. Rubber clear tadi. Supaya benar-benar kering. Gimana? Tertarik untuk mencoba bisnis ini? Bisa jadi ide. Kalau nggak harus bisnis sih. Di rumah juga pengen membuat sendiri kaos. Buat anak-anaknya juga bisa. Buat sendiri. Misalnya penggemar K-pop. Kasih gambar idolanya di sini juga bisa. Atau misalnya pengen punya filosofi sendiri. Tulis-tulisan juga bisa. Konsep dasarnya sama seperti tadi. Tansu paper. Kita print. Kita potong. Kasih rubber. Bertempel dengan serika. Gitu ya. Mudah. Saya yakin semua pasti bisa. Asalkan mau mencoba. Kalau mau bisa juga. Contohnya juga sama. Ini juga saya bikin sendiri. Jadi kaos ini. Kaos keluarga. Jadi kayak gini. Tembaran. Ini buat anak-anak. Kalau teman-teman punya masukan. Silahkan sampaikan pada kolom komentar di bawah. Nanti kita bahas bersama. Mungkin punya ide yang lebih bagus lagi. Atau ingin saya bikin video tentang apa. Silahkan disampaikan di kolom komentar. Nanti kita cari tahu bersama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung kami. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Martin dari Benkel Martin. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Banyak tahu. Banyak bisa. Terima kasih sudah menonton.